Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bercinta Al-Quran semuanya Kita akan mempelajari Huruf mim yang sering dibaca salah ketika baca Al-Quran Di dalam Al-Quran itu ada mim yang kasro Berjumpa dengan alif Seperti pada kata mi'atun Ada sahabat Al-Quran yang memanjangkan Mi'atun Dengan alasan ada alif Perhatikan kembali sahabat Al-Quran Tanda panjang itu Dia harus berpasangan satu sama lain Alif itu pasangannya adalah fathah Jadi kalau ada fathah Berpasangan dengan alif Maka panjang dua harokat Kasro itu pasangannya ya sukun Panjang dua harokat Domma itu pasangannya waw sukun Jadi mereka ini harus setia satu sama lain Jadi pasangan ini masing-masing Ketika dia keluar dari pasangannya Misalkan di sini kasro Yang harusnya bersama huruf ya Sekarang dia bersama dengan huruf alif Maka bukan pasangan aslinya Maka tidak boleh dipanjangkan Itulah alasannya kenapa Mi'atun tidak boleh Mi'nya dibaca panjang Karena kasro tidak berpasangan dengan huruf ya Atau sebaliknya alif Tidak berpasangan dengan fathah Tapi di sini berpasangan dengan kasro Jadi karena tidak dalam satu pasangan yang sama Maka tidak boleh panjang Jadi baca pendek saja Mi'atun Mi'atun Dibaca pendek Yang boleh panjang itu Ma'atun Mi'atun Kalau seperti ini tulisannya tidak apa-apa Boleh panjang Mu'atun Boleh Jadi kalau ma'atun Mi'atun Pasangannya satu sama lain Fathah alif Kasro ya sukun Domma waw sukun Maka boleh panjang Perhatikan contoh yang ada di dalam Al-Quran Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu Tajwid Alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas Dalam bentuk buku PDF Buku Tajwid Offline Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA Akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilahkan Akan kami tampung juga bisa di chat nantinya di WA Perhatikan contoh di dalam surat Al-Anfal ayat 65 dan ayat 66 Perhatikan disini sahabat Al-Quran Ada huruf Mim yang kasro berjumpa dengan alif Maka dibaca pendek saja Iyakum minkum ish'uruna sabiruna yawlibu mi'atain Mi'atain Jadi kita anggap alif ini tidak ada Langsung gabung Mim dengan Hamza Ini juga Wa iyakum minkum mi'atain yawlibu alfam minal ladhina kafaru mi'atain Jadi langsung dibaca pendek Pada ayat 66 juga seperti itu sahabat Al-Quran Ayat yang ada di dalamnya Mim yang kasro berjumpa dengan alif Serinya itu muncul pada kata mi'atun atau mi'ataini Jadi kalau jumpa huruf yang seperti ini jangan dibaca panjang Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh